Untuk lampunya juga dia sudah menggunakan Mercedes-Benz Digital Light. Ambient lightnya ini juga mengitari mobilnya. Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada video kali ini, gue akan membahas mobil yang ada di samping gue. Ini adalah Mercedes-Benz EQE. Nah, ini adalah line-up EV terbarunya dari Mercedes-Benz yang akan segera launching di Indonesia. Nah, kalau Sobat Setir penasaran, pengen nonton line-up EV dari Mercedes-Benz yang lain, Sobat Setir bisa klik link yang ada di atas sini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir, ngebahas masalah Mercedes-Benz line-up gitu ya. Kita kan juga udah sama-sama tau kalau line-up dari Mercedes-Benz itu ada C-Class, E-Class, S-Class. Itu yang paling terkenalnya gitu. Dan di sebelah gue ini adalah sebuah EQE. Nah, kalau kita lihat, mungkin Sobat Setir juga beberapa berpikir bahwa EQE ini adalah GLE yang dielectrify gitu. Sayangnya tidak. Jadi berbeda nih Sobat Setir. Kalau dari GLB ke EQB, itu memang GLB yang dielectrify. Jadi menggunakan platform yang sama. Tapi kalau di EQE ini, enggak. Ini adalah totally different platform. Jadi ini bukan platformnya GLE, melainkan emang platform yang didedikasikan khusus untuk si Mercedes-Benz EQE. Jadi memang dia sudah didesain khusus gitu Sobat Setir. Untuk posisi baterainya, untuk secara desain overallnya. Makanya dia terlihat lebih landai nih. Lebih aerodinamis jika dibandingkan dengan GLE. Nah, ngebahas bagian eksterior bagian depannya. Di sini terdapat sebuah logo Mercedes-Benz yang sangat-sangat besar Sobat Setir. Kalau kurang, masih ada lagi tambahan satu di atas ini. Kalau masih kurang, di sini juga banyak banget nih MB pattern-MB pattern yang ada di bagian grillnya gitu. Bikin dia jadi terlihat lebih berkelas dan bikin terlihat lebih mewah gitu Sobat Setir. Keren banget ya. Nah, bergeser lagi ke bagian lampunya. Untuk lampunya juga dia sudah menggunakan Mercedes-Benz Digital Light. Jadi untuk penerangannya itu sudah terjamin gitu. Karena Mercedes-Benz kan juga bisa dibilang salah satu pionir lampu yang terang-terang gitu ya. Keren banget gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian bawah. Di sini juga terdapat sebuah bumper dengan gaya yang sporty. Ya, memang. Karena ini merupakan varian yang AMG Line. Yang masuk ke Indonesia adalah varian yang AMG Line. EQE 350 AMG Line gitu Sobat Setir kurang lebihnya. Makanya dia terlihat sporty. Walaupun sporty, tapi masih terdapat sentuhan-sentuhan kemewahan dari Mercedes-Benz. Dapat dilihat dari bagian bumper depannya yang ada chrome-chromeannya kayak gini. Keren banget ya. Nah, kekerenannya nggak hanya di bagian depan aja. Karena di bagian samping juga nggak kalah keren. Yuk, kita intip. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping Sobat Setir. Di sini terdapat logo dari EQE. Jadi, ini memang menjadi ciri khasnya Line Up EQ Mercedes-Benz. Di sini terdapat logonya gitu. Ngeset tau ke kita dari samping. Wah, keren banget ya. Dan kalau kita lihat lagi Sobat Setir. Secara overall, memang dia memiliki desain yang sleek banget gitu. Dia kelihatan aerodinamis. Walaupun dia memiliki dimensi yang cukup besar. Tapi tetap kelihatan aerodinamis. Yang dimana menurut gue sangat-sangat keren. Terus, ngebahas bagian gagang pintunya. Gagang pintunya juga dia modelnya flush gitu ya. Jadi, kalau lagi terkunci, dia akan rata dengan pintu. Yang bikin dia jadi jauh lebih aerodinamis lagi. Tapi, kalau kita mau masuk, kita tinggal sentuh aja. Sedikit dipencet. Maka dia akan keluar untuk si gagang pintunya gitu. Jadi, kita tinggal tarik aja ya. Seperti itu kurang lebihnya Sobat Setir. Nah, karena ini adalah varian yang bisa dibilang SUV. Maka kita mendapatkan side footstep nih di bagian samping. Tuh. Bisa diinjek. Dan ini beneran berfungsi. Gak hanya untuk estetika aja ya Sobat Setir. Jadi, untuk naik turun ke mobilnya jadi jauh lebih gampang gitu. Dan kalau kita lihat, di bagian velgnya, ini dia bisa dibilang cukup ganteng sih menurut gue. Velg yang tertutup, yang didominasi oleh desain yang tertutup seperti ini, adalah ciri khasnya dari sebuah velg kendaraan EV. Mercedes-Benz take it to another level. Dengan desain yang, wow, keren banget. Dia bisa dibilang ini aero wheels. Five spoke. Desainnya kayak bolong-bolong gini ya. Slotet-slotet gini, bolong-bolong. Ini juga ukurannya di ring 20, dibalut dengan ban berukuran 255-45 ring 20 dari Gutier. Wow, ini keren sih. Dan yang lebih kerennya lagi apa? Untuk roda belakangnya, dia memiliki rear axle steering. Jadi, kalau kita lagi ngebelokin setirnya, ke kanan maupun ke kiri, roda belakang ini juga ikut bergeser Sobat Setir. Kurang lebihnya di 10 derajat. Yang dimana membuat manuver dari EQ ini jadi jauh lebih baik. Terutama ketika sedang putar balik. Radius putarnya akan menjadi lebih baik gitu. Wow, itu sebuah teknologi yang keren banget menurut gue. Canggih banget dan kepake banget. Keren Sobat Setir. Kalau gitu, kita move ke bagian belakang. Kita intik bagian belakangnya. Yuk, let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang. Ini juga nggak kalah keren. Kayaknya ciri khas lampu. Seperti ini merupakan ciri khas lampunya dari EQ line-up Mercedes-Benz. Dia nyambung, dia desainnya fituristik, ganteng banget, keren banget. Dan kalau boleh jujur, ini sih emang dia sangat melanda ya bagian belakangnya. Tuh, dia terdapat high mount stop lamp. Ada rear revoker dan rear wiper juga. Terus lampunya menyambung full LED. Dari kanan hingga ke kiri. Terus di sini terdapat tulisan EQE 350. Dan di sini ada tulisan 4Matic. Yes, 4Matic. Karena memang mobil ini dual motor. Nanti akan kita bahas lebih dalam nih, di depan. Terus kalau kita bergeser lagi ke bawah, dia menggunakan bumper bagian bawah yang berwarna hitam seperti ini, plastik. Yang dipadukan dengan aksan-aksan chrome yang menurut gue bikin dia jadi lebih mewah lagi gitu. Elevating lagi kemewahannya. Dan kalau untuk membuka bagasinya, juga mudah kita tinggal dorong aja di bagian bintangnya. Maka dia akan terbuka secara otomatis, sobat setir. Dan kalau kita lihat, di bagian bagasinya ini juga cukup luas. Memang nggak dalam gitu ya. Dia rata gini. Terus di sini juga ada pemisahnya. Jadi kalau kita naruh barang-barang, lebih safety lagi. Nggak dapat diintip dari kaca belakang. Gitu, sobat setir. Wow. Nah, di sini ada sedikit penyimpanan di bagian bawah nih. Sebenarnya sih fungsinya bisa untuk chargernya atau kepentingan lain-lain gitu. Saya taruh di bagian sini. Keren ya? Oke. Kalau gitu kita move lagi ke depan. Kita bahas mengenai baterai dan motor listriknya. Yuk, let's go. Oh iya, sebelum ke depan, gue juga mau ngebahas mengenai baterainya di samping charging portnya. Langsung aja kita buka. Nah, si charging portnya sendiri ini dia juga sudah support AC maupun DC charging. Dan untuk DC chargingnya juga lumayan kenceng nih, sobat setir. Dia bisa masuk sekitar 110 kWh. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri, dia itu di 90 kWh. Nah, 90 kWh ini untuk pengisiannya menggunakan DC charging itu dari 15 hingga 100 persen. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 35 menit aja. Dan dalam sekali pengisian penuh, memiliki range di 566 kg, sobat setiap. Jadi, sebagai gambaran, itu dari Jakarta hingga ke Jogja dalam sekali pengisian aja. Wow, itu sih bener-bener bagus sekali ya. Mantap banget gitu. Oke, kalau gitu kita move ke depan. Kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk. Nah, sekalian aja kita intip dibalik si kap mesin. Bukan kap mesin sih, kap depan ya bahasanya ya. Itu ada apa? Nah, di sini terlihat terdapat sebuah motor listrik, sobat setir. Karena memang EQS ini, oh ya by the way, sorry ya kalau gue nahan kayak gini. Karena emang sebenarnya hoodnya dari EQE dan line-up-line-up EQ lainnya itu memang tidak disarankan untuk dibuka. Hanya melalui profesional aja gitu. Jadi, memang dia tidak ada penahannya. Jadi, ya mau gak mau gue harus nahan. Dan ini lumayan berat, sobat setir. Jadi, kita cepet aja ya. Nah, untuk motor listriknya sendiri, dia ada di bagian depan dan di bagian belakang. Tenaga yang dihasilkan itu di 292 HP dan torsinya di 765 Nm. Gede banget, sobat setir. Dan dia sebenarnya karena dia informatic, jadi ada dua buah motor listrik depan dan belakang. Tapi dia sebenarnya rear wheel bias. Yang dimana distribusi tenaganya itu 55% untuk motor listrik belakang dan 45% untuk motor listrik di bagian depan. Jadi, feels-nya tuh masih kayak bawa RWD gitu ya. Walaupun bedanya cuma sedikit sih, 55% sama 45% gitu, kurang lebihnya. Oke, karena ini lumayan berat. Jadi, kita lanjut lagi, kita bahas bagian interiornya. Yuk, let's go. Oke, sebelum kita membahas di bagian row pertamanya, gue mau bahas dulu di bagian row keduanya, sobat setir. Di depan, udah gue set posisi berkendara gue dengan tinggi gue di 170 cm. Dan duduk di belakangnya, kalau ngebahas masalah leg room sih, ini jauh ya, sobat setir. Ini juga udah 10 jari, 14 jari untuk leg roomnya. Dan head roomnya sendiri dia di, berapa nih? 5, 6, 7, oh bisa 8 jari, sobat setir. Jadi, ya bisa dibilang sangat-sangat luas gitu, dan kaki kita juga bisa masuk ke bagian bawah dari jok di depan. Terutama di jok supirnya. Supir maupun penumpang juga bisa sih. Nah, satu hal yang mau gue bahas adalah posisi duduknya. Entah kenapa, menurut gue ini adalah posisi duduk yang belum pernah gue rasakan sebelumnya di mobil-mobil lain. Jadi, kalau sobat setir lihat, untuk bagian yang kita duduki, di bagian belakang, ini tuh dia sangat-sangat rendah gitu. Sedangkan untuk yang men-support paha kita, itu jauh lebih tinggi. Jadi, bisa dibilang, misalkan kayak gini ya, posisi duduknya tuh begini gitu, kayak nanjak gitu. Nah, tapi menurut gue, sisi lainnya adalah karena ini menyanggah dengan baik, tapi posisi recline-nya, dia bisa dibilang lumayan tegak gitu. Jadi, posisi duduknya kayak sedikit aja jongkok gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Ini adalah posisi duduk yang belum pernah gue rasakan sebelumnya, dan menurut gue ini menarik. Wow, terus juga. Dan di sini juga kita dapet sebuah armrest dengan penyimpanan seperti ini. Ini bisa untuk menyimpan handphone maupun devices ya, sebenarnya di sini. Nah, kemudian di belakang ini kita dapet apa aja? Ya, kita dapet dua buah ventilasi udara dengan kontroler AC-nya di bagian sini. Dia benar-benar individual, jadi kita bisa mengatur baik suhu maupun arah semburan tuh bisa sendiri-sendiri. Dia juga ini napa leather, bahannya enak sekali untuk dipegang. Kita dapet juga panoramik sunroofnya sampe belakang, jadi kita mendapatkan keleluasaan untuk melihat di bagian atas juga gitu ya. Terus, ya yang paling penting posisi duduknya yang sangat-sangat luas. Wah, ini sih enak tuh buat setir. Tuh, ini sudah tidak bisa jadi keline lagi ya. Memang beginilah posisi duduknya. Bisa dibilang cukup menarik nih. Ini harus dicoba sih kira-kira untuk perjalanan jarak jauhnya bagaimana impresinya gitu. Karena duduk kayak gini aja menurut gue posisinya cukup menarik gitu ya. Gue nggak kebayang sih kalau perjalanan jarak jauh akan seperti apa. Gitu. Oke, sekarang kita move ke bagian depan. Kita bahas bagian row pertama. Yuk, let's go. Nah, sebelum kita mulai ngebahas bagian interiornya, gue mau ngebahas masalah kuncinya dulu. Nah, kuncinya tuh seperti ini. Dia dua warna, hitam dan brushed aluminium kayak gini ya. Dia ada tiga buttons, ada untuk lock, unlock, dan untuk membuka bagasi. Tuh, desainnya simple aja ya. Keren aja ini bakal masih dipastikin. Nice banget. Oke, kalau gitu kita nyalain. Nyalain juga normal, injek rem, pencet start-stop. Maka dia akan terus nyala. Nah, kita langsung disambut sama si suaranya tuh. Kayak yang... Terus abis itu si ambient light-nya langsung nyala semua. Keren banget ya. Oke, gue mau ngebahas, sebelum kita ngebahas MUX Gen 2 ini, gue mau ngebahas dulu mengenai desain. Nah, secara desain, mobil ini berasa simple, berasa mewah, berasa mahal gitu. Bener-bener perpaduan yang gokil banget. Nah, kayunya sendiri ini menggunakan brown open pour magnolia wood trim. Jadi, ini emang desainnya dia kayu-kayu gini. Dan gak hanya kayu polos aja, karena terdapat si MB pattern-MB pattern yang ada di seluruh bagian dashboard-nya. Gitu, keren banget. Gak hanya itu aja, si ambient light-nya ini juga mengitari mobilnya. Dan dia memang punya fungsi-fungsinya. Kayak misalkan menyambut seperti apa, terus dia juga gak satu warna aja. Di sini kita bisa lihat, di bagian kiri itu berwarna pink, ke bagian kanan itu tadi berwarna biru gitu. Jadi, memang keren banget. Dia tuh hidup gitu, gak hanya nyala aja, tapi bisa aktif gitu, sobat setir. By design, keren. Sekarang gue mau ngebahas masalah MUX-nya nih. Ngebahas mengenai head unit-nya, ini menggunakan 12,8-inci OLED display. Dia juga untuk operation system-nya dia sudah MUX generasi kedua. Dia tentunya sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Tuh, tadi gue udah sempat connect. Ini adalah Apple CarPlay gue. Dia udah connect. Tuh, dia udah connect. Ini ya fungsinya sewayanya sebuah Apple CarPlay aja. Tapi dia lumayan gede, jadi kayak bisa dibilang jadi kayak iPad gini ya. Keren banget. Tapi kekerenannya bukan hanya di sini aja. Karena kalau kita balik lagi ke home, dia itu punya banyak banget settingan nih, sobat setir. Nah, ini adalah Mercedes EQ. Jadi, ini ngasih tau kita info-info mengenai kelistrikannya. Sebagai contoh, kayak sekarang dia baterainya di 82% dengan range di 279 km. Kemudian, ini juga untuk chart consumption listrik-nya. Di sini nggak setau. Selain itu, di sini juga ada apps. Kita kisar lagi, ini adalah settings. Nah, ini dia yang banyak settingannya. Ini adalah settingan assistance. Untuk driving, kita bisa nge-adjust speed-nya. Terus ada active distance assist juga. Downhill speed regulation. Ada collision avoidance-nya. Ada ESP. Terus banyak banget assist-assist lainnya. Ada tension assist juga. Ini untuk kamera. Dan ini untuk settingan parking-nya. Kalau kita geser lagi ke vehicle, di sini juga ada banyak banget settingannya. Ini adalah satu hal yang menarik. Jadi, ketika kita masuk ke dalam mobil, nggak hanya masuk ke dalam mobil aja, itu ada suara-suara kayak suara kelistrikan gitu ya. Gimana cara menjelaskannya? Nih. You can select the style of acoustic greetings, interior, sound, dan lain-lain. Outside sounds experience, dan lain-lain. Itu bisa diatur nih. Suaranya bisa beda-beda, sobat sir. Dia ada dua opsi. Ada vivid flux dan silver waves. Tuh, beda ya. Ih, keren banget. Ini bisa dinyalain maupun dimatiin juga, baik untuk interior sound sama outside sound-nya gitu. Terus ada settingan-settingan lain, kayak winter tire limit, dan lain-lain. Terus ini juga untuk comfort-nya. Tuh, banyak banget settingan-settingan. Ini adalah dynamic select. Jadi, kita bisa dynamically memilih secara individual, baik untuk drive, suspension, steering, sama ESP-nya gitu, sobat setir. Nah, kalau kita geser lagi ke lights, maka di sini pengaturan untuk si digital light-nya, alias lampu depannya nih. Gitu. Terus di sini juga ada interior-exterior lighting. Ini untuk lampu-lampu yang lain. Dan ini yang keren, ambient light-nya. Ngebahas nanti ambient light-nya, dia tuh ada dua pilihan. Ada yang monochrome, jadi satu warna. Terus dia banyak banget opsi warnanya. Ada sekitar berapa nih? Kalau kita bentukin. 63 opsi warna, dan dia sih terang banget ya. Gitu, keren banget. Terus, kita mau multi-color juga bisa. Nah, kalau multi-color ini, dia nggak hanya satu warna, tapi banyak warna. Tuh, kayak gini contohnya. Ini beda-beda nih warnanya, ini blank-blank gitu. Seperti ini, Miami Rose, Energy Shine, ini juga beda. Ultramarine, gitu ya, keren-keren banget. Brightness juga bisa diatur, efeknya juga bisa diatur. Ih, keren banget. Ini adalah system, dia punya Hey Mercedes. itu bisa dinyalain juga, bisa diaktifin juga. Selain itu juga, dia juga bisa untuk urusan AC-AC nih, atau climate-nya. Kita mau ngurus AC-nya seperti apa, itu bisa macam-macam gitu. Kayak, misalkan untuk arah semburannya, untuk suhunya, untuk fan-nya, itu bisa diatur semua nih, Sobat Setir. First row, second row, atau pre-entry climate control, juga bisa diatur semua. Gitu. Nah, selain itu, mobil ini juga punya, yang namanya, ini adalah, seat kinetics. Jadi, dia akan bergerak-gerak nih, Sobat Setir. Tuh. Selama kita nyalain, di sini ada opsinya, mau 16 menit, 32 menit, atau 56 menit. Jadi, ini bikin kita nggak ngantuk, atau nggak capek, ketika lagi nyetir, jarak jauh. Gitu. Dia gerak-gerak dikit gitu. Kayak, ngasih tau kita, untuk, biar tetap bergerak gitu ya. Duh, keren banget. Oke, ambil light-nya juga tadi, kita bisa, atur macam-macam, Sobat Setir. Fora lebihnya, seperti itu. Dan di sini juga ada shortcut-shortcut-nya. Ini untuk si, driving mode-nya, ada off-road, terus abis itu ada, echo, ada comfort, ada sport, dan ada individual. Jadi, ini bisa kita atur, terus ini untuk, ngeaktifin si, kamera 360-nya. Wah, kamera 360-nya sih, bener-bener keren ya. Canggi banget. Terus ini ada shortcut untuk si, EQ, yang tadi gue jelasin, untuk kelistrikan. Ini juga ada shortcut untuk, si, sistemnya. Terus di sini ada untuk volume, dan ini untuk, fingerprint nih, sebenarnya. Gitu. Nah, Sobat Setir, bisa dibilang, emang, canggi banget nih. Dan yang terakhir, yang membedakan adalah, di EQ ini punya, off-road mode. Nah, ini kita bisa, nampilin, kayak, arah mata angin, terus, posisi suspension-nya, fire temperature-nya juga, position satellite, kita, gitu, kita lagi di mana. Terus, drive ini, derajat dari, kemiringan setir, itu bisa dilihat dari sini juga. Suspension itu, juga bisa dilihat dari sini. ini juga bisa nih, jadi dia ada dua settingan, kita mau seperti apa. kemiringan kita juga, di sini juga bisa, naik turunin, si, suspensinya, karena mobil ini juga sudah, menggunakan hermetic, Sobat Setir. Gitu. Benar banget ya. Nah, di mobil ini juga, memiliki penyimpanan, yang tertutup di bagian sini, Sobat Setir. Kalau kita buka, dia akan menjadi cup holder, yang adjustable juga, sesuai dengan ukuran botol kita. kemudian dia ada, wireless charging juga, di sini juga ada penyimpanan, di bagian tengah sini. Dan, untuk urusan sunroof, semua dapat diatur, melalui, nah, button ini sebenarnya bukan tombol sih, jadi emang kayaknya, udah gak jaman nih, pakai tombol, buat Mercedes-Benz ini, menggunakan kayak, garis yang sensitif gitu, kalau kita sentuh, maka dia akan terbuka, kalau kita sentuh ke depan, maka dia akan tertutup, jadi bisa dibilang, bener-bener canggih banget sih, Sobat Setir. Keren ya. Nah, terus, mobil ini, itu gak menggunakan, audio yang biasa aja, tapi dia menggunakan, Burmaster 3D Sound, Sobat Setir. Semua dapat diatur, melalui settings, signal system, terus ada, audio. Nah, entertainment. Nah, ini dia baru kelihatan, kita bisa personal sound profile, kita mau pakai yang pure, juga bisa, settingannya itu 3D Sound, atau kita mau nge-set, equalizer kita sendiri, bass-nya mau berapa, mid-nya berapa, treble-nya mau berapa, itu juga, bisa kita atur nih, sound focus juga bisa diatur, mau kemana, terus loudness normalization-nya, juga bisa diatur. Sayangnya, kita gak usah nunjukin nih, ke Sobat Setir, bagaimana suaranya, karena nanti kena copyright kan. Tapi, percayalah sama gue, kalau mobil ini memiliki audio, yang sangat-sangat-sangat-sangat enak. Go kill! Oke Sobat Setir, itu dia review dari Mercedes-Benz EQE. Nah, mobil ini sendiri sebenarnya, berada di kelas medium SUV EV, yang dimana sebenarnya, pemainnya di Indonesia udah ada beberapa. Nah, dengan kehadirannya EQE ini, oleh Mercedes-Benz, maka akan makin meramaikan lagi, market maupun pasar EV di Indonesia. Mobil ini bisa dibilang cocok banget, untuk Sobat Setir semua, yang mencari sebuah medium SUV EV, yang full EV tentunya, kemudian juga canggih, dan juga bertabur teknologi di dalamnya, serta kemewahan ciri khasnya, sebuah kendaraan Jerman gitu Sobat Setir. Nah, untuk warnanya sendiri, sebenarnya ada tiga opsi warna, ada warna putih, ada warna hitam, dan ada si Alpine Grey yang seperti ini, yang dimana sebenarnya, ini merupakan warna manufaktur, alias memang harus, pesen dulu, special color gitu Sobat Setir. Tapi untuk EQE ini, tidak perlu ada tambahan biaya lagi, untuk memilih warna si Alpine Grey ini. Nah, untuk harganya sendiri, sebenarnya ketika sedang syuting ini, harganya belum diresmikan nih Sobat Setir. Tapi nanti kalau Mercedes-Benz sudah meresmikan harganya, maka akan kami update, di kolom deskripsi di bawah. Oke Sobat Setir, kalau gitu, jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami, dia setirkanan underscore official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Setir kanan. Nih, jadi inilah charging portnya Sobat Setir.